Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Bagi para pecinta, penghobi dan kolektor batu akik Nusantara Indonesia Masih dalam pembahasan seputar batu akik Nusantara Indonesia Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas dan membahas batu yang sangat fenomenal Batu yang sangat cantik, yang sangat diburu oleh para kolektor dan pecinta batu akik Nusantara Indonesia Fosil yang dipercayai dan diyakini oleh masyarakat sebagai benda yang bertuah Ya, kol buntet Mari kita simak bersama Kol buntet adalah sejenis seafood atau keong yang sudah menjadi fosil Bentuknya sama seperti seafood, hanya saja telah membatu dan lubang bagian bawahnya telah tertutup Proses terjadinya kol buntet sama seperti terjadinya fosil pada umumnya Yaitu terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun Yang kemudian rumah keong itu keras karena terbungkus mineral tertentu Bagi masyarakat Jawa, kol buntet dipercaya sebagai salah satu benda bertuah atau bisa memberikan kesaktian tertentu Apa kegunaan mustika keong buntet? Masyarakat Jawa mempercayai bahwa kol buntet dapat digunakan sebagai jimat anti tembak Terkhusus untuk seafood yang berasal dari air tawar Biasanya kemampuan tersebut ada pada seafood darat yang sudah asli dari sananya memiliki kekuatan gaib di dalamnya Artinya tidak semua seafood memiliki kekuatan gaib Apakah seafood laut dianggap tidak memiliki kekuatan gaib oleh masyarakat Jawa? Seafood laut biasanya dianggap tidak bertuah Karena memang keberadaan kekuatannya sangat kecil Biasanya hanya ada pada seafood yang berbentuk bulat, tipis Dan pada bagian bawahnya terdapat garis berupa lingkaran besar Kemudian mengecil dengan garis putaran satu garis Cara mengetahui kol buntet berhodam Untuk mengetahui apakah kol tersebut bertuah atau tidak Hanya bisa dilakukan oleh spiritualis atau ahlinya Karena harus menguji dan mencoba memindahkan kekuatan atau energi di dalamnya Jika kol buntet memiliki kekuatan gaib asli Maka saat energi atau kekuatannya dipindahkan Kekuatan kol tidak akan hilang Begitu juga dengan sebaliknya Biasanya hal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang ingin bertransaksi kol buntet Baiklah saudara-saudaraku semua Itulah sedikit informasi tentang kol buntet Sebagai salah satu contoh benda bertuah yang dipercaya oleh masyarakat Jawa Semoga bermanfaat Dan semoga menjadi referensi Anda semua Untuk mendapatkan kol buntet yang terbaik Dan menjadi koleksi Anda semua di rumah Jangan lupa selalu mendukung channel kami Dengan cara like, komen, subscribe, and share Agar kami selalu semangat dalam membuat konten Dan selalu menebarkan informasi untuk Anda semua Dan kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi